Intro Hai pada hari ini kita akan membincangkan sebahagian daripada soalan Kangaroo Match Ecolier 2019 Soalan yang pertama Semakin tinggi podiumnya maka semakin tinggilah kedudukan pelari tersebut Pelari yang manakah mendapat tempat ketiga? Kita lihat ketinggian podium Yang pertama Yang kedua Dan yang ketiga Maka peserta I mendapat tempat yang ketiga Soalan yang kedua Setiap titik mewakili nilai 1 dan setiap garis mewakili nilai yang 5 Contohnya Raja di bawah mewakili nilai 8 Raja manakah yang mewakili nilai 12? A. 1 tambah 5 sama dengan 6 B. 11 C. 12 D. 17 Dan I. 18 Maka dengan itu jawabannya adalah C Soalan yang ketiga Soalan yang ketiga Semalam merupakan hari ahad Apakah hari esok? Semalam Hari ahad Hari ini hari ismin Esok hari selasa Maka jawabannya adalah E Soalan yang ketiga Soalan yang ketiga Karina memotong satu bahagian daripada Geri di bawah Bahagian manakah yang telah dipotong oleh Karina? Jawabannya adalah E Soalan lima Ada dua lubang pada kulit hadapan sebuah buku Apabila buku itu dibuka Ia dilihat seperti Raja di bawah Gambar manakah yang dilihat Olaf melalui lubang tersebut apabila buku itu ditutup? Olaf melihat motosikal, kereta, dan juga trakte Jawabannya adalah D Soalan nomor enam Tiga orang telah melalui suatu padang bersalji Dengan memakai kasut yang berlumpur Apakah urutan mereka melalui padang tersebut? Tapak yang paling atas adalah tapak yang paling baru Menangkala tapak yang paling belakang adalah yang paling awal Oleh itu Kita dapat melihat Tapak yang pertama Tapak yang kedua Dan tapak yang ketiga Oleh itu Jawabannya adalah E Soalan nomor tujuh Nomor apakah yang menggantikan tanda soal tersebut Setelah semua pengiraan dilakukan dengan betul? Dua tambah satu Sama dengan Tiga Sifar tambah tiga Sama dengan Tiga Satu tambah apa? Dapat sembilan Lapan Lapan tolak tiga Lima Maka jawabannya adalah Lima Soalan lapan Soalan lapan Pia membuat beberapa bentuk menggunakan batang-batang kayu yang bersambung seperti yang ditunjukkan Bentuk manakah yang memerlukan bilangan batang kayu melebihi apa yang dimiliki oleh pia? Mari kita kira batang Tiga Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Pia menggunakan sepuluh batang kayu Jawapan A Jawapan A menggunakan sepuluh batang kayu Begitu juga B C Dan I Tetapi jawapan D memerlukan dua belas batang kayu Oleh itu jawapannya adalah D Soalan sembilan Linda menggantungkan tiga keping gambar sebaris pada sekeping papan gabus menggunakan lapan batang pin Peter mahu menggantungkan tujuh keping gambar dengan cara yang sama seperti ini Berapakah bilangan pin yang diperlukan olehnya? Peter menggunakan enam belas batang pin untuk menggantungkan tujuh keping gambar dengan cara yang sama seperti ini Oleh itu jawapannya adalah B Soalan sepuluh Dennis mahu membuang satu petak daripada bentuk berikut yang tertiri daripada lima petak Berapakah bilangan bentuk di bawah yang boleh direpati? Hanya tiga bentuk Dan itu jawapannya adalah C Terima kasih telah menonton!